Terima kasih telah menonton! Di masa sekarang, namanya memang jarang sekali terdengar. Namun bagi kebanyakan penyuka sepak bola era 80-an hingga awal 2000-an tentu tidak asing dengan seorang bernama Otto Rehagel. Otto Rehagel adalah seorang pemikir ulung. Memiliki sikap dan penampilan yang amat sederhana, dia selalu punya pilihan istimewa untuk menciptakan sebuah karya. Sempat berkarir sebagai seorang pemain sepak bola, Tuhan tidak menakdirkan Otto Rehagel menjadi superstar ternama. Namun ketika nasib memintanya untuk berdiri di pinggir lapangan, barulah otaknya bekerja dengan sangat sempurna. Lahir di wilayah Jerman membuat Otto Rehagel memulai karir kepelatihannya tak jauh dari sana. Namanya memang belum tersiar hingga ke pelosok desa. Akan tetapi, tepat pada musim 1979-1980, kejeniusan Otto Rehagel mulai diperhitungkan ketika dia berhasil membawa Fortuna Dasseldorf menjuarai gelar DFB Pokal. Mulai tahun 1981, Werder Bremen yang sempat mengangkatnya sebagai juru taktik pada tahun 1976 kembali tertarik untuk menempatkannya di kursi kepelatihan. Disitulah tinta emas Otto Rehagel sebagai juru taktik paling disegani kian bersinar. Prestasinya banyak tuhai pujian. Yang paling istimewa tentu ketika dia berhasil memenangkan trofi Bundesliga Jerman pada tahun 1988 dan 1993. Tercatat, Otto Rehagel melatih Werder Bremen dalam kurun waktu yang sangat lama. Dari tahun 1981, dia baru putuskan keluar pada tahun 1995. Capaian itu tentu bukan tanpa alasan. Sebab selain berhasil memberikan trofi Bundesliga Jerman hingga DFB Pokal dan Piala Winners, Otto Rehagel sangat dicintai oleh sang pemilik klub Willy Lemke. Willy Lemke mengatakan bila Otto Rehagel merupakan sosok pelatih yang tidak banyak menuntut selain meminta petinggi klub untuk mempercayainya. Satu hal terpenting lainnya, Otto Rehagel berhasil menciptakan suasana ruang ganti yang sangat nyaman. Itulah mengapa dia selalu memiliki tim yang tak pernah lepas dari kata kompak. Meski dia tidak pernah menempuh pendidikan di dunia psikologi, dia sangat memahami betul cara bagaimana memperlakukan pemain dengan benar. Kerja keras hanya bagian dari pekerjaannya saja. Lebih dari itu, dia adalah pelatih fantastis, kata Willy Lemke via DW.com. Pada tahun 1995, nama Otto Rehagel yang kemudian sangat diperhitungkan di Eropa langsung mendapat tawaran dari klub-klub besar. Setiap hari, telpon miliknya tak pernah berhenti bersuara. Ada klub seperti AC Milan hingga Real Madrid yang mengirim surat kepadanya untuk melatih kumpulan pemain berkelas. Namun karena masih belum ingin meninggalkan Jerman, Otto Rehagel akhirnya lebih memikirkan tawaran yang diajukan FC Bayern. Namun menariknya, dia hanya bertahan selama semusim saja di klub berjuluk The Bavaria. Usut punya usut, Otto Rehagel merasa tidak nyaman tinggal di istana megah milik Bayern. Dia sangat merindukan keramahan yang diberikan Werder Bremen. Menurutnya, FC Bayern terlalu banyak menuntut. Mereka memiliki banyak sekali aturan dan bahkan para penggemar tak pernah berhenti melempar olokan ketika dia gagal dalam sebuah pertandingan. Setelah dianggap gagal menukangi The Bavaria, Otto Rehagel justru terkesimah dengan wajah sederhana klub kasta kedua Jerman. Adalah FC Kaiser Lautern yang dengan lugu mengirimkan surat kepadanya. Meski bermukim di kasta kedua Jerman, Otto Rehagel tidak memikirkan olokan orang-orang yang berpotensi mengarah kepadanya. Dia hanya menginginkan kenyamanan dan pergerakan bebas, di mana hal tersebut bisa didapatkannya di FC Kaiser Lautern. Tak dinyana, sosok Otto Rehagel yang memang cuma membutuhkan kepercayaan berhasil mewujudkan mimpi FC Kaiser Lautern menjuarai kompetisi Bundesliga 2 Jerman. Berhadiahkan tiket promosi ke kasta tertinggi, Otto Rehagel kembali disambut bak pahlawan. Yang istimewa, persembahan mewah Otto Rehagel terhadap dunia sepak bola tak bermuara di tiket promosi yang didapat FC Kaiser Lautern saja. Sebab meski tim yang ditukanginya itu tak banyak mendapat corotan, gelar Bundesliga Jerman tahun 1998 berhasil didapatkan. Otto Rehagel berjuang dengan kenyamanannya dalam meramu taktik permainan. Saat itu dia mengeluarkan keputusan G2 dengan mendatangkan Siriacos Forza dari Inter Milan. Kemudian masih ada lagi kejeniusan lainnya ketika nama Michael Balak, Marianne Christoph, dan Andreas Buck diangkut ke Stadion Fritz Walter. Di setiap situasi yang dialaminya, Otto Rehagel seolah mengajarkan kepada kita semua bahwa manusia hanya butuh kenyamanan untuk mencapai impian, bukan kemewahan yang seringkali membuat situasi jadi tidak aman. Dari susunan penghargaan yang didapatkan, nama Otto Rehagel lantas diakui sebagai salah satu pelatih paling berpengaruh di dunia. Imbasnya, dia mendapat julukan sebagai King Otto. Nama itu terus melekat dalam dirinya, termasuk ketika Junani ingin mencicipi secerca keajaiban yang berpotensi dituangkan Otto Rehagel ke dalam secangkir sejarah negeri seribu dewa. Ketika King Otto datang, Junani bukanlah siapa-siapa di dunia sepak bola. Tak ada prestasi mentereng yang diciptakan sebelumnya. Maka ketika Otto Rehagel datang, mereka seolah ketambahan satu dewa untuk ciptakan legenda tak terlupakan di dunia sepak bola. Berkaca dari perjalanan King Otto bersama Werder Bremen dan FC Kaiser Lautern, Junani tidak memberi banyak permintaan kepada sang pelatih. Mereka hanya memberi kepercayaan penuh kepada Otto Rehagel untuk menciptakan sebuah permainan sepak bola yang sebagaimana mestinya. Selama kurang lebih tiga tahun memahami sepak bola Junani, tantangan Otto Rehagel untuk menciptakan sejarah lantas datang pada tahun 2004. Adalah ketika Portugal menggelar pesta sepak bola terbesar seantero Eropa. Berbekal sekuat yang tidak terlalu mencolok, Otto Rehagel tak berharap banyak. Ia hanya meminta anak asuhnya untuk bermain tanpa memiliki beban harus meraih kemenangan. Tak peduli dengan prediksi bandar yang sama sekali tidak menempatkan Junani sebagai calon juara, Otto Rehagel cuma ingin menumpahkan pemikirannya ke dalam lapangan sepak bola. Berangkat dari situ, Junani justru berhasil melewati hadangan demi hadangan dengan sangat nyaman. Berhadapan dengan Portugal, Spanyol dan juga Rusia, Junani seperti menjadi rusak yang gagal diterkam oleh sekumpulan singa. Berhasil lolos ke fase gugur dengan status runner-up, Junani berhasil mengalahkan Perancis dan Republik Ceko pada dua babak berikutnya. Di partai final, mereka berhadapan dengan Portugal yang jadi tuan rumah sekaligus favorit juara. Tak dinyana, Otto Rehagel bersama anak asuhnya berhasil meraih gelar juara melalui satu sundulan mematikan Angelos Karisteas. Cuma menciptakan sebiji gol tanpa sekalipun kebobolan di laga final, Otto Rehagel sukses mengubah kemustahilan menjadi tangis kebahagiaan. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.